Kisah Bangsa Petualang Jelit 18 Orang bertopeng itu tidak menyahuti, dia mengajak lari terus. Yan Ia mengikuti karena ia melihat orang lari ke arah ayahnya. Ong Petong mesti berkelahi mati-matian melayani Sin Tian Hiong, kalau tidak, ia bisa terluka atau terbekuk jago dari Kim Kinia itu, sebab ia lagi terdesak sangat. Justeru itu tibalah si orang bertopeng. Dia ini segera menangkis serangan kapak dari Tian Hiong. Begitu keras ia menggunai tenaganya hingga kapak kena tertahan. Mendadak si orang bertopeng tertawa, dia mendesak Tian Hiong dengan mengebut-ngebutkan tangannya. Dia liahai sekali, orang Shishin itu sampai terhuyung, setelah mana dia lantas mengajak Petong dan gadisnya kabur. Ketika Tian Hiong dapat berdiri tetap, tiga orang itu sudah lari menghilang. Tidak kala itu dari pelbagai penjuru, tentara Kim Kinia sudah merangsak semua. Mereka mendapat perlawanan berat. Tentaranya Ong Petong itu, selain berjumlah lebih besar, juga terlatih baik dan sudah berpengalaman dalam keperangan. Walaupun mereka dibokong, mereka dapat bertahan. Bahkan di beberapa tempat, ada pasukan Kim Kinia yang kena terkurung. Tiat Molek berhasil merampas seekor kuda, ia lantas berlari-lari ke segala arah sambil mengangkat tinggi-tinggi sebatang obor yang apinya menyala-nyala. Ia pun berseru-seru, keluarga Ong sudah berkongkol dengan bangsa O. Mereka main melakukan kejahatan, dosa mereka besar sekali. Mana dapat orang semacam Ong Petong menjadi ketua ikatan rimba hijau? Bukankah kamu semua bangsa laki-laki? Apakah benar kamu sudi menghamba kepada segala berandal dan pemberontak? Relakah kamu diperbudaya hingga bisa kejadian kamu nanti hilang jiwa dengan nama busuk? Terang suara itu terdengar oleh orang-orangnya Ong Petong. Oh, Tiat Siau Cacu sudah pulang demikian ada yang berseru. Itulah bekas orangnya keluarga Tau. Ya, Tiat Siau Cacu benar berseru yang lain. Buat apa kita menjual jiwa untuk keluarga Ong? Adakah itu perbuatan orang rimba hijau sejati? Kalau mesti mati, kita mesti mati dengan nama harum. Ya, ya seru yang lain-lain lagi. Tiat Siau Cacu di sana. Mari kita berontak terhadap keluarga Ong. Maka ramailah suara tentara itu. Ada yang lantas meletaki senjata, ada juga yang menghajar kawan sendiri, kawan yang terus mau melawan. Nyata jumlah yang mau turut molek lebih besar banyak, maka itu, pihak yang setia kepada Ong Petong menjadi tinggal sedikit. Mereka terus dirabuh. Sintian Hiong menghampirkan Tiat Molek. Saudara Tiat, hari ini kita menyerbu Liong Binkok, jasa mulali yang paling besar kata dia. Cuma sayang bang Satchi Ong itu dapat lolos. Sebenarnya tadi aku akan berhasil mengapak kura-kura tua itu, entah dan mana datangnya seorang mendadak menolong dia. Molek merendah. Bagaimana sebenarnya? Tiant Hiong tuturkan halnya si orang bertopeng yang gagah itu. Kalau begitu, dia pasti lebih liahai daripada Hong Hongi. Komajial kata molek heran. Sungguh tidak disangka Ong Pek Tong mempunyai sebawahan yang demikian liahai. Cuma dia aneh sekali, dia cuma menolong orang, dia tidak mau melayani berkelahi. Ya, entah apalah maksudnya, kata Tian Hiong. Karena dia menolong Ong Pek Tong, sudah terang dia bukan manusia baik. Bang Satchi Ong itu lolos karena dia ditolongi orang lihai, kata Ciehun. Aneh pula anak perempuannya, dia dapat lolos juga. Oh, dia pun dapat lolos kata Tian Hiong. Bagaimana dia lolosnya? Di waktu gelap begini, tidak dapat aku melihat tegas, kala nona itu. Coba kau tanya molek saja. Bang satu wanita itu lihai, kat molek dengan muka bersemu dadu. Dasar aku yang tidak punya guna, aku membuatnya dapalan menyingkir. Tian Hiong percaya keterangan itulah memang tawian iai lihai tapi kau telah bekerja keras, saudara tiat, ia kata. Aku lihai kegagalan kita ini disebabkan jumlah orang kita kurang banyak. Bukankah kita berhasil menumpas kekuatan Liong Bin Kok? Aku percaya, meski mereka dapat kabur, Ong Pek Tong dan anak-anaknya pasti tak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena musuh telah kabur semua, Xin Tian Hiong lantas mengumpulkan barisannya, lalu ia mengajak semua orang berkumpul di Anbutia, ruang latihan dari Liong Bin Kok, yang baru saja habis dikuasai Ong Pek Tong. Toan Kui Chiang lantas memberi selamat kepada Xin dan Leng Song. Habis itu nona hei menuturkan pengalamannya, mulai ia dan ibunya diculik, sampai ia dibawa ke Liong Bin Kok, hingga Yan Ie menolong memberikan obat. Xin semua masgul mendapat tahu ibu Leng Song masih di dalam bahaya. Tapi segera ia ingat kisikannya Yan Ie tadi. Menurut kau, anak perempuan Ong Pek Tong itu tidak jahat, kata ia. Dia juga telah memilangi aku untuk aku mencari orang di lembah Toan Hung Diam di kaki puncak Lion Hok Ahong. Bukankah orang yang dia sebutkan itu dimaksudkan ibumu? Oh, benarkan dia memilangi demikian tanya Leng Song. Girang. Tidak salah lagi, terang dia sengaja membuka rahasia. Kepada kau, Eng Ko, untuk mengasih tahu di mana ibu dikurung. Dapatkah kita percaya habis keterangannya anaknya Ong Pek Tong itu tanya Tau Sian Nyo. Nyonya ini masih dipengaruh kebenciannya kepada keluarga Ong. Kita harus menjaga supaya kita jangan sampai kena dipedayakan dan dijebak. Bibi, jangan khawatir, kata Leng Song. Kalau dia mau mencelakai aku, tak usah dia turun tangan, cukup dengan dia tak memberikan obat padaku. Maka itu aku percaya kisikannya itu. Nona ini menjelaskan sikapnya Yan Ie ketika Nona itu menolongnya dengan memberikan obat padanya. Sian Nyo dan Kui Chiang menjadi heran sekali. Sikap Yan Ie tidak dapat dimengerti. Saudara Lem, apakah kau kenal Nona itu Sian Nyo tanya Chiang? Kenapa dia bolehnya membuka rahasia terhadapmu? Eng Ko Chiang pernah bertemu dengannya di gunung Hui Hong San, lengsong mewakilkan tunangannya memberi jawaban. Syukur aku ketahui baik segala perbuatannya Eng Ko In, kalau tidak bisa kejadian aku mencurigai dia. Chiang pun lantas ingat kelakuannya Molek tadi terhadap Yan Ie. Lantas ia menduga sesuatu. Akan tetapi ia bekep saja dugaan itu, tak mau ia sebarang mengutarakannya pada orang banyak. Manusia itu ada waktunya dapat memikir berbuat benar, kata Kui Chiang kemudian. Orang yang sadar demikian itu kita harus beri maaf, kita mesti bantu, maka itu sekarang, setelah Nona itu berbuat baik, tak usah kita main duga-duga lagi. Sekarang yang penting ialah kita harus mengambil keputusan kita mau percaya atau tidak pemilangannya itu. Nama puncak Lian Hoa Hang itu terdapat di beberapa gunung. Dia maksudkan Lian Hoa Hang yang manakah? Aku si pengemis tua paling banyak bepergian, kata Wiwat. Maka itu aku percaya Lian Hoa Hang itu ialah puncak Lian Hoa Hang di gunung Hoa San. Di sana memang ada jurang yang bernama Toan Hung Giam. Mendengar itu, hati Kui Chiang tergerak. Hoa San ialah si gak Hoa San katanya. Bukankah itu gunung tempat kediamannya si gak Sin Leong Hang Hushong? Hoa San Besai dan dari puncak-puncaknya yang banyak, ada lima yang terkenal, kata Pulau Wiwat. Turut apa yang aku ketahui, Hang Hushong tidak tinggal di puncak Lian Hoa Hang. Kui Chiang berpikir. Ketika Ibu Nona He'e diculik, orang yang memegang peranan utama ialah Hang Hushong, Ia kata, maka itu aku percaya, sembilan dalam sepuluh, di sini ada tersangkut Hang Hushong itu. Sangkan kau beralasan, berkata Wiwat. Baiklah, tak peduli perbuatan itu perbuatan Hang Hushong atau bukan, aku si pengemis tua hendak menyelidikinya sampai kita memperoleh kepastian. Mari kita bereskan segala apa di sini, nanti aku temani kamu berangkat ke Hoa San. Hal ini menyulitkan Lam Cien. Ia tengah menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh KWE Cugie. Ia mesti membangun pasukan Sukarla Guna dapat mengekang An Loxan. Dapatkah ia meninggalkan tugasnya itu? Gunung Hoa San berada di dalam wilayah Provinsi Siamse, di barat kota Tongkwan atau di selatannya kecamatan Hoa Im, terpisahnya dari kota Tiang An beberapa ratus li. Dapatkah ia membagi tempohnya? Selagi orang berpikir itu, Sintian Hiong kata, kita sudah berkelahi semalaman suntuk, kita semua letih dan mengantuk, maka itu baiklah kita semua beristirahat. Segala apa kita tunda sampai besok, besok baru kita berpikir pula. Ini benar, maka semua orang setuju. Lantas orang mengatur tentara pengawas, untuk mereka bergilir jaga sampai siang. Kemudian mereka pun berpisah, untuk beristirahat. Orang bertopeng itu tidak menyahuti, dia mengajak lari terus yang ia mengikuti karena lah melihat orang lari ke arah ayahnya. Ong Petong mesti berkelahi mati-matian melayani Sintian Hiong kalau tidak ia bisa terluka atau terbekuk. Jago dari Kim Kinia itu sebab ia lagi terdesak sangat, justru itu tibalah si orang bertopeng. Dia ini segera menangkis serangan kapak dari Tian Hiong. Begitu keras ia menggunai tenaganya, hingga kapak kena tertahan. Mendadak si orang bertopeng tertawa, dia mendesak Tian Hiong dengan mengebut-ngebutkan tangannya. Dia lihai sekali, orang Shishin itu sampai terhuyung setelah mana dia lantas mengajak pektang dan gadisnya kabur. Ketika Tian Hiong dapat berdiri tetap, tiga orang itu sudah lari menghilang. Tatkala itu dari pelbagai penjuru tentara Kim Kinia sudah merangsak semua. Mereka mendapat perlawanan berat. Tentaranya Ong Pek Tong itu, telain berjumlah lebih besar, juga terlatih baik dan sudah berpengalaman dalam peperangan, walaupun mereka dibokong, mereka dapat bertahan. Bahkan di beberapa tempat, ada pasukan Kim Kinia yang kena terkurung. Tiat molek berhasil merampas seekor kuda ia lantas berlari-lari ke segala arah sambil mengangkat tinggi-tinggi sebatang obor yang apinya sedang menyala-nyala. Ia pun beraruh seru. Keluarga Ong sudah bersekongkol dengan bangsa O. Mereka main melakukan kejahatan, dosa mereka langat besar. Mana dapat orang semacam Ong Pek Tong menjadi ketua ikatan rimba hijau? Bukankah kamu semua bangsa laki-laki? Apakah benar kamu sudi menghamba kepada segala berandal dan pemberontak? Relakah kamu diperbudaya hingga bisa kejadian kamu nanti kehilangan jiwa dengan nama busuk? Kumaoh, Tiat Siaw Chocu sudah pulaik demikian, ada yang berseru. Itulah bekas orangnya kei warga Tau. Kemaya Tiat Siaw Chocu benar berseru yang lain, buat apa kita menjual jiwa untuk kepentingan kei warga Ong? Adakah itu perbuatan orang rimba hijau sejati? Kalau mesti mati, kita mesti mati dengan nama harum. Komaya, Yasru yang lain-lain lagi. Tiat Siaw Chocu di Sa'a. Mari kita berontak terhadap keluarga Ong. Maka ramailah suara tentara itu. Ada yang lantas meletakkan senjatanya dan ada juga yang menghajar kawannya sendiri, kawan yang terus mau melawan. Ternyata jumlah yang mau turut Molek lebih banyak, maka itu, pihak yang setia kepada Ong Pek Tau menjadi tinggal sedikit. Mereka terus dirabuh. Sin Tian Heng menghampiri Tiat Molek. Koma saudara Tiat, hari ini kita menyerbu Liong Biakok, jasa mulah yang paling besar kata dia, cuma sayang Bang Sat Siong itu dapat meloloskan diri. Sebenarnya tadi aku akan berhasil menangkap kura-kura itu, entah dari mana datangnya seseorang mendadak menolong dia. Molek merendah. Bagaimana kejadian yang sebenarnya ia tanya? Dan Hang tuturkan halayasi orang bertopeng yang gagah itu. Kalau begitu, dia pasti lebih liahai daripada Hong Kong Jekata Molek heran. Sungguh tidak disangka Ong Pek Tung mempunyai sebawahan yang demikian liahai. Cuma dia aneh sekali, dia cuma menolong orang, dia tidak mau melayani berkelahi. Ya, entah apalah maksudnya, kata Tian Heng, karena dia menolongi Ong Pek Tung sudah terang dia bukan manusia baik. Koma bangsa Cheong itu lolos karena dia ditolongi orang lihai, kata Cheon. Aneh pula anak perempuannya dia dapat loloa juga. Oh, dia pua dapat lolos kata Tian Heng. Bagaimana dia lolosnya? Apostrof. Di waktu gelap begini, tidak dapat aku melihat tegas, kata nona itu, coba kau tanya Molek saja. Bangsa tuanita itu lihai kata Molek dengan muka bersemu dadu, dasar aku yang tidak punya guna, aku membuatnya dapat lari menyingkir. Tian Heng percaya keterangan itu, lah memang tau yang ieliahai. Koma tapi kau telah keras, saudara Tiat, ia kata, aku lihat, kegagalan kita ini disebabkan jumlah orang kita kurang banyak. Bukankah kita berhasil menumpat kekuatan Liong Bin Kok? Aku percaya, meski mereka dapat kabur, Ong Pek Tung dan anak-anaknya pasti akan tak dapat berbuat, apa-apa lagi. Karena musuh telah kabur semua, Sin Tian Heng lantas mengumpulkan barisannya, lalu ia mengajak semua orang berkumpul di An Butia, ruang latihan dari Liong Bin Kok, yang baru saja habis dikuasai Ong Pek Tung. Toan Kul Chi yang lantas memberi selamat kerada C.E.in dan Leng Song. Habis itu, nona N.E. menuturkan pengalamannya, mulai ia dan ibunya diculik sampai ia dibawa ke Liong Bin Cok, hingga Yan I.E. menolong Irtemberikan Oawat. C.E.in semua mas guni yang dapat tahu Ibu Leng Song masih di dalam bahaya, tapi segera ia ingat bisikannya Yan Ia tadi. Menurut kau, anak perempuan Ong Pek Tung itu tidak jahat, kata ia dia juga telan memilangi aku untuk mencari orang di lembah Toan Hung Giam di kaki puncak Lian Hok Ahong. Bukankah orang yang dia secebutkan itu dimaksudkan lebumu? Oh, benarkah dia memilangi demikian? Tanya Leng Song Girang. Tidak salah lagi, terang dia sengaja membuka rahasia kepada kau, Eng Ko, untuk mengasih tahu di mana Ibu dikurung. Dapatkah kita percaya habis keterangannya anaknya Ong Pek Tung itu tanya tahu Sian Yon Yonya ini masih dipengaruhi kebenciannya kepada keluarga Ong. Kita harus menjaga supaya kita jangan sampai kena dipedayakan dan dijebak. Bibi, jangan khawatir, kata Leng Song kalau dia mau mencelakai aku, tak usah dia turun tangan, cukup dengan dia tak memberikan obat padaku. Maka itu aku percaya kekasihnya itu. Nona ini menjelaskan sikapnya Yan Ie ketika Nona itu menolongnya dengan memberikan obat padanya. Sian Nio dan Kui Chiang menjadi heran sekali. Sikap Yan Ie tidak dapat dimengerti. Saudara Lem apakah kau kenal Nona itu? Sian Nio tanya Cien kenapa dia tolehnya membuka rahasia terhadapmu. Engkoh Cien pernah bertemu dengannya di gunung Hui Hong San, Leng Song mefakilkannya in memberi jawaban. Syukur aku ketahui baik segala perbuatannya Engkohin, kalau tidak bisa kejadian aku mencurigai dia, Cien pun lantas ingat kelakuannya Molek tadi terhadap Yan Ie, lantas ia menduga sesuatu. Akan tetapi ia bekep saja dugaan itu, tak mau ia sembarang mengutarakan pada orang banyak. Manusia itu ada waktunya dapat memikir beibuat benar, kata Kui Chiang. Kemudian orang yang sadar demikian itu kita harus beri maaf, kita mesti bantu, maka itu sekarang, setelah Nona itu berbuat baik, tak usah kita main duga-duga lagi. Sekarang yang pentingnya lah kita harus mengambil keputusan kita mau percaya akan tidak pembilangannya itu. Nama puncak Lian Hoahang itu terdapat di beberapa gunung. Dia maksudkan Lian Hoahang yang manakah? Tanda petik. Aku si pengemis tua paling banyak berpergian, kata Wei Ewat, maka itu aku percaya, Lian Hoahang itu ialah puncak. Lian Hoahang di gunung Hoasan, di sana memang ada jurang yang bernama Toan Hung Giam. Mendengar itu, hati Kui Chiang tergerak. Hoasan ialah si Gak Hoasan katanya. Bukankah itu gunung tempat kediamannya si Gak Lian Hoahang? Hoasan besar dan dari puncak-puncaknya yang banyak ada lima yang terkenal, kata pula Wei Ewat. Turut apa yang aku ketahui Hang Hoahang tidak tinggal di puncak Lian Hoahang? Kui Chiang berpikir. Ketika Ibu Nona Hei E diculik, orang yang memegang bernama utama ialah Hang Hoahang, ia kata. Maka itu aku percaya sembilan dalam sepuluh, di sini ada tersangkut Hang Hoesiong itu. Sangkan kau beralasan, berkata Wei Ewat, baiklah, tak peduli perbuatan itu perbuatan Hang Hoesiong atau bukan, aku si pengemis tua hendak menyelidiknya sampai kita memperoleh kepastian. Mari kita bereskan segala apa di sini, nanti aku temani kamu berangkat ke Hoasan. Hal ini menyulitkan Lam Chuyin. Ia tengah menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Ki Chuyie. Ia mesti membangun pasukan Sukar Laguna dapat mengekang An Loxan. Dapatkah ia meninggalkan tugasnya itu? Gunung Hoasan berada di dalam wilayah Provinsi Siamsai, di barat kota Tong Ifan Atru di selatannya kecamatan Hoaim, terpisahnya dari kota Tiang An beberapa ratus li dapatkah ia membagi temponya? Selagi orang berpikir itu, Sintian Hang kata, kita sudah berkelahi semalaman suntuk, kita semua letih dan mengantuk, maka itu, baiklah kita semua beristirahat. Segala apa kita tunda sampai besok, besok baru kita berpikir pula. Ini benar maka semua orang setuju. J lantas orang-orang mengatur tentara pengawas untuk mereka bergilir jaga sampai siang. Kemudian mereka pun berpisah, untuk beristirahat. Besoknya siang ada dibikin pesta, Sintian Hiong semua menghadirinya. Semua orang bergirang, kecuali Lem Chee In dan Tian Molek. Mereka berdua ada masing-masing pikirannya. Pengah pesta berlanjut, seorang serdadu datang dengan wartanya prihal tibanya seorang dan Kim Kim Hia bersama seorang militer pejabat dari pemerintah, yang katanya datang secara kilat untuk bertemu dengan Sin Chao Chu. Tian Hiong sudah menerima pengampunan untuk bekerja pada negara dan telah diberi pangkat Chiao Tau Su. Meski begitu semua orang sebawahan Ria tetap membahasakan dia Chao Chu. Ia heran menerima warta itu, sampai ia melengak. Siapakah itu yang datang? Ia tanya. Itulah Tau Sian Seng. Lekas undang. Lekas untung masuk katanya, cepat. Tau Sian Seng itu Tau Pek Eng. Dia mia menjaga Kim Kim Hia dalam kedudukannya sebagai tetamu yang dihormati. Sekarang dia datang dengan siopsir, mesti itu berkedudukan tinggi. Atau di gunungnya itu telah terjadi sesuatu. Segera juga Pek Eng terlihat muncul. Dia seperti mandi debu. Dia diikuti oleh seorang pengawal yang romannya keren. Apakah ada terjadi sesuatu di benteng kita? Tanya Tian Hang. Belum lagi ia sempat melayani tetamun fa itu. Justeru itu. Lam Chee In dan Toan Kui Chiang berbareng berseru, Lui Sutee. Lui Hian Tei yang satu memanggil Sutee adik seperguruan yang lain Hian Tei adik angkat. Sedang Tiat Molek, yang berpangkat dengan tersipu, berseru Lui Suheng. Tidak ada urusan apa-apa di benteng kita Pek Eng menjawab Lekas. Ada juga ini Lui Tai Hiap yang datang untuk suatu urusan penting untuk mana ia ingin Lekas menemui kakak seperguruannya. Opsir itu memang Lui Ban Chun, muridnya Mo Keng Lo Jin. Dia bekerja di Sui Yang di bawahan Tai Soe Tio San. Molek belum perlu bertemu dengannya, maka itu ia segera menghampirkan buat memberi hormatnya sebuge adik seperguruan. Kamu semua berada di sini, bagus kata Ban Chun habis mereka bertemu satu dengan yang lain. Lam Suheng, Tiat Sutee, aku justru ingin bicara dengan kamu berdua. Toan Tui Chi yang sudah berpengalaman ia tahu apa artinya kata-kata orang Silui itu, karsua kuatir orang tidak dapat bicara dengan Merdeka, ia lantas berkata, kamu baru bertemu, silahkan kamu pergi duduk dan berbicara di ruang belakang. Sebentar, sesudah Lui Tai Hiap beristirahat, kita nanti berkumpul pula di sini untuk memasang ngomong. Apostrofe. Ban Chun tidak berlaku sungkan, ia memberi hormat pada orang banyak. Maaf katanya, air mukanya rada kucal. Tau Pek Eng mengedipi mata pada Sintian Hiong kepada siapa ia kata, Sinto aku, tak usah sungkan-sungkan. Bukankah kita sahabat-sahabat kekal? Untuk minum sendiri, tak usah kau yang melayani. Apostrofe. Tian Hang dapat menangkap isyarat itu. Ia menduga kepada utusan penting. Pek Eng minta ia menemani sendiri pada Ban Chun. Maka ia lantas tertawa dan berkata, Baiklah. Sinto aku, Lui Jieko baru sampai, sebagai tuan rumah, aku tidak boleh berlaku sembarangan. Lui Jieko, silahkan. Berkata begitu, Tian Hiong lantas mengajak tetamunya masuk ke dalam, terus ke kamar rahasia. Sute, C.E. In segera menanya, benarkah telah terjadi sesuatu perbahan? Ban Chun mengasih lihat lomain sungguh-sungguh. Kota Tongkwan sudah jatuh, sahutnya, Ko Sihon sudah menakluk pada pemberontan. Sekarang ini teatra pemberontak lagi menuju ke Tiang An. Itulah hebat, sampai C.E. In bangun berdiri. Ko Sihon menjadi jenderal yang dipercaya oleh pemerintah agung, dia telah menerima budi negara. Kera bagaimana dia dapat menyerah kepada musuh tanyanya. Di dalam hal ini Yoko Tiong memegang peranan penting, Ban Chun menerangkan. Dia memang tiliak aku dengan Ko Sihon. Kalau Ko Sihon berdiam tetap di kota Tongkwan, tanpa ia berpentang, Ang Lok San pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa, tak dapatlah menyerang pecah kota itu. Yoko Tiong khawatir pengaruhnya Ko Sihon menjadi besar, hingga itu dapat membahayakan kedudukannya, lantas dia menggunai akal musjihad, yaitu dia mengajukan usul kepada seri baginda Raja supaya Ko Sihon diperintahkan maju menyerang guna merampas pulang daerah-daerah di Siam Se'e dan Holok. Atas itu Ko Sihon memberi laporannya kepada Raja, memberi tahuan bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, kita baik berdiam saja melakukan penjagaan. Ia berkata pemberontak kejam, pemberontak tak dapat kesan baik dari rakyat, tak lama lagi mesti terjadi perlawanan di dalamnya. La berkata, sampai itu waktu, barulah kita bergerak menghajarnya, supaya kita berhasil tanpa melakukan peperangan besar. La pun berkata, tak usah kita kesusu, kita bakal memperoleh hasil besar. Di samping itu Ko Sihon menunjukkan belum selesam ya pengumpulan tentara baru. Lemudian Ko Sihon menunjukkan kepada siasat yang hendak diambil Kwe Lengkong, yaitu kalau menyerang kita harus menyerang ke utara, ke Hoan Yang, Saranji, pemberontan, bahwa Tongkwan harus berjaga-jaga saja. Raja tidak turut pikiran Ko Sihon itu, Raja telah terpengaruhkan sangat Yoko Ktiong. Demikian Raja memerintahkan supaya Ko Sihon turut perintahnya itu, hingga kejadian dia mesti berbareng juga, tapi pemberontak sudah mengatur tentara Semunyi. Dia berpura-pura kalah dan lari, waktu tentara Ko Sihon tak ngejar dia berbalik melawan Penla dan tentara Semunyi nyalantas bekerja. Jalanan ditub dengan kereta-kereta yang berisikan rumput yang tetus dibakar, gedang tentafa pemberontak lainnya menyerbu ke tangsi besar. Kesudahannya runtuhlah 20 laksa serdadu Ko Sihon. Ketika ia dapat lari pulang, sisa tentaranya tinggal 8.000 jiwa. Habislah dayanya saking mendongkol, ia tak nyerah pada An Loxan. Ia berkata bahwa ia mau minjam tenaga An Loxan guna nanti membunuh Yoko Ktiong. Lam Chee In menghala napas panjang. Ko Sihon merie yang bukan Panglima Pandai, meski begitu sayang dia telah menjadi korbannya Yoko Ktiong, katanya. Semua mua kelirunya pemerintah sendiri yang alpa dalam urusan ketentaraan. Inilah berbahaya. Sekarang ini Seri Baginda Raja memikir untuk menyingkir ke Sisiok, Ban Cun berkata pula. Raja merencanakan mengangkat Putra Mahkota menjadi Jenderal Besar Panglima. Tai Go An Sui E dengan Kue E Lengkong sebagai pembantunya. Cuma hal itu masih belum diumumkan. Sekarang aku datang kemari dengan mengaburkan kodaku seperti terbang, aku lagi menjalankan titahnya Tio Tai Siu dan Kue E Lengkong untuk mendamaikan urusan dengan kamu, Su Heng dan Su Te E. Urusan apakah itu Su Te E? C. E. In tanya. Inilah urusan yang ada sangkut pautnya dengan niat mengungsi dan Seri Baginda Raja, menjawab Ban Cun. Molek heran. Raja mau mengungsi ada hubungannya apakah dia dengan kami tanyanya. Ban Cun tertawa hendak aku tanya katanya, di antara kamu berdua, Su Heng dan Su Te E siapakah yang sudi menjadi pahlawan pehendung Raja menyingkir ke Sisiok. Inilah suratnya Kue E Lengkong silahkan kamu lihat. Saudara sep keguruan itu memperlihatkan suratnya Kue E Chugie. C. E. In membaca bersama Molek. Dari surat itu mengartilah mereka pentingnya urusan, sampai Lui Ban Cun mesti melakukan perjalanan kilat itu. Berhubung dengan pemberontakan An Loksan itu Tio San sebagai Tai Siu dari Sui yang telah diangkat menjadi Hang Giai Su, pembesar yang membelai kota Yong Kiu selagi tugasnya itu berat sekali tenteranya berjumlah sedikit, sedang rangsungnya pasti kurang. Maka itu Lui Ban Cun diutus ke tianggan, kepada pemerintih Agung untuk meminta bantuan tentera dan rangsung itu. Justeru Ban Cun sampai di tianggan, jutru kota Tong Wan terjatuh ke dalam tangan pemerontak. Hati orang menjadi kacau, tak terkecuali kalangan pemerintahan. Raja terlalu repot dengan urusan keilamatan dirinya sendin, tak ada. Kesempatannya mengurui soal pembelaan diri atau perlawanan. Syukurnya ialah Raja dapat menghargai Kue E Chugie dan Tian Bun, yang mempunyai kepandayan untuk menjadi kepala perang, maka itu Ban Cun diterima menghadap. Itu waktu hadir juga Chin Siang dan Utaipak, bingga mereka turut mendengari pembicaraan, Raja membeber kesulitannya hingga ia mengambil putusan mengungsi ke si Syuk. Kemudian ia menjadikan bantuannya, artinya ia meluluskan permintaan bantuan dari Tio San. Di samping ia minta bantuan Kue E Chugie dan Tio San, untuk mencarikan orang gagah dan setia, yang dapat dijadikan pahndung penbanya. Dalam saat kesusu itu, ia tidak ingat siapa juga kecuali halnya Hwe E Chugie dan Tio San mempunyai sebawahan yang dapat diandalkan. Selama pembicaraan itu, Chin Siang dan Utaipak tak turut mengutarakan pikirannya kepada Kaisar Hian Choak tentang usaha melawan pemberontak, yang mesti ditindas. Sebenarnya Raja Mau menahan Ban Cun tidak dapat meninggalkan kota Suiyang. Maka itu diambil putusan Raja menulia firman untuk We E Chugie dan Tio San minta dicarikan pahlawan yang dimaksud. Firman itu bukankan yang bawa. Telah dijelaskan kalau sudah sangat terpaksa Ban Cun mesti kembali, untuk menjadi pahlawan itu, untuk menjadi pahlawan pribadi itu, Gia Ken Siye Wie. Tatkala itu kota Suiyang seperti dikurung musuh di empat penjuru, keadaannya terancam bahaya. Ban Cun dapat pulang ke Suiyang guna menyampaikan keputusan Raja. Tio San tidak mencarikan pahlawan. Maka, ia kirim Ban Cun ke King Goan ke satu buat minta bantuan Kwe E Chugie ke dua supaya Kwe E Chugie yang melaksanakan firman Raja itu. Kwe E Chugie menghadapi kesulitan dalam hal mengambil keputusanlah memang mempunyai pasukan yang lebih kuat daripada Tio San akan tetapi pasukan itu sangat didibutuhkan eleh ia sendiri, sebabnya ialah tugasnya jauh lebih berat karena luasnya daerah Yark ia mesti lindungi hingga tak dapat ia memecahkan tentaranya. Ia sendiri, babkan lagi mengumpul terus tentara Sukarla di sekitarnya. Di akhirnya ia mengambil keputusan, Lam C. E. In Haras bekerja mengumpul tentara itu dan tiap molek yang pergi ke tiangan guna melindungi Kaisar Hian Cong. Demikianlah kedatangan Lui Ban Cun itu. Kata molek keras, Raja mau mengungsi, ada sangku tanya apa dia dengan aku? Apakah cuma jiwa dia yang berharga? Ha! Hektometer! Aku tidak suka pergi. Kata C. E. In, kalau begitu, bagaimana, andai katakan yang pergi ke Tongkwan? Komat tidak, itu pun aku tidak senka, kata molek. Aku tidak mempunyai kepandaian untuk jadi jenderal dan juga aku tak suka bergaul dengan segala pembesar tentara. Komat lep yang ankan tidak suka pergi ke Tongkwan. Kau tidak sanggink, kata Ban Cun. Tidaklah dengan demikian kau menjadi mempersulit K. W. E. Langkong dan Tio Taesu. Molek jadi berpikir. Kalau dibuat perbandingan tugas lebih ringan ialah menjadi pahlawan kata ia kemudian, sulitnya ialah aku tak setuju menjadi pelindung raja. Cun tidak mendongkol, sebaliknya, ia tertawa. Ya memang terhadap raja kita tidak berkasan baik, kata dia. Sekarang mari aku tanya kau, kau lebih membenci raja atau An-Lok San. Mana dapat kedua itu dipadu kita molek. An-Lok San mengepalai tentara Oh datang menyerbu dia berontak, dia main rampas dan perkosa, perbuatannya sangat menyiksa rakyat. Dia juga memandang kita, mirip payam dan anjing, raja tidak punya guna tetapi dia tetap orang hon dan dia juga tidak melukai rakyat seperti An-Lok San itu. Bagus kau dapat membedakan itu kata C. E. Maka itu kalau sekarang kau pergi. Kalau An-Lok San dapat dilawan dan ditumpas, itu artinya rakyat bebas. Sekarang kau pikir pula. Andai kata raja kena terbunuh nanti, bagaimana tidak kau urusan jadi tambah sulit dan mencelakai? Bukanlah rakyat menjadi semakin menderita. Oleh karena itu kau harus melihat dari sudut yang luas kau harus mengutamakan kepentingan umum. Molok berpikir. Koma suheng kau benar katanya, akhirnya, baik, aku turut kau. Tanda seru. Meski ia mengatakan demikian di dalam hatinya. Molok. Masih tidak puas. Habis bersantap ia pergi mencari Han Chiehun. Untuk berdua mereka pergi ke hantan bunga B. E. Kau nampak tidak gembira, kata Chiehun tertawa. Apakah kan tak senang terhadap aku? Buat apa A. K. N. merasa tidak senang terhadapmu? Kata si pemuda masih mendongkol. Aku hanya mendongkol seorang diri. Molok lantas menturkan tugasnya mesti pergi ke kota raja. Mendengar itu Chiehun Mas Gul berbareng girang. Mas Gul karena ia mesti berpisah, pula dari pemuda itu hingga, entah sampai kapan mereka bakal bertemu pula, girang karena pemuda itu mengutarakan kemendongkolannya di depannya, itulah bukti si pemuda memandangnya sebagai sahabat karib. Tanpa merasa keduanya saling menjabat tangan dengan erat. Sudah kau jangan bersusah hati berkata si pemudi menghibur, kau menjadi G. E. Cian Siewie tidak dapat aku turut kau akan tetapi dapat aku menantikan kembalimu. Kita menanti hingga pemberontak dapat ditindas dan negara aman sejahtera, aku percayakan tidak bakal menjadi pelindung raja untuk selama-lamanya. Pasti sekali molek mengerti maksudnya kata-kata menantikan dari si pemudi maka itu batinnya sangat berbunga. Titik adik kau baik sekali sukar menantikan aku katanya memegang tangan orang. Tiba-tiba nona hon mengawasi tajam pemuda di depannya itu, masih ada orang yang terlebih baik yang menantikan kau, katanya, aku khawatir kapan kau melihat dia akan nanti melupakan aku. Molek balik mengawasi pemudi itu. Ah mengapa hatimu tidak tetap tanya dia. Nona hon menarik tangannya, mukanya bersemu dadu. Ah, kalau kau bakaannya sangat bersyukur terhadap dia kenapa kau telah melepaskannya. Titik jikalau kau tetap memilang begini, benar-benar aku akan menjadi gusar, kata Molek. Aku cuma melaksanakan aturan. Kaum keng o, aku cuma membayar hutang lain tidak. Pernah ada waktunya yang dia dapat membunuh aku tetapi dia sudah tidak membunuhnya, maka itu kali ini aku memberi ampun padanya jikalau lain kali kita bertemu pula, kita bakal jadi musuh benar-benar. Tantang ini sudah beberapa kali aku ucapkan pada kau kenapa kau masih tidak percaya aku. Hati si nona terasa, tidak enak, akan tetapi mendapatkan si pemuda gusar, hatinya menjadi lemah. Aku cuma bergurau denganmu katanya tertawa. Kenapa kau jadi bersungguh-sungguh? Baiklah aku tabu kau pemuda gagah tak nanti kau targ pengarnihkan gadisnya musuh, kau puas bukan? Meski demikian kata-katanya si nona menjadi suatu desakan untuk Molek pada itu tetap masih ada perasaan kurang tenang. Si anak muda mengerti itu, ia menghlas sepas. Kau lihat, bagaimana besar kepercayaannya si nona he'e terhadap suhangku kata ia. Alangkah baiknya jikalau kau pun mempercayai aku sedemikian rupa. Muka Nyi Chiehun menjadi merah. Kau benar-benar ngaco katanya titik kera bagaimana kau dapat membandingkan mereka dengan kita. Belum berhenti suaranya nona han itu, itu dipecahkan satu suara teriawa geli, yang datangnya dari rumpun ponon bunga bwek air rumpun mana tersingkap dan lenjah song muncul di antaranya. Komahi, bocah-bocah, kenapa kau memperbincangkan aku di belakangku tegurnya tertawa. Apa itu mereka dan kita? Ah, sungguh rat sekali pembicaraan kamu. Kalau begitu tak usahlah aku menjadi lagi orang perantara. Mukanya Chiehun merah. Mulanya ia terkejut, lalu hatinya menjadi lega. N-Ciehe, apalah kau juga hendak mempermainkan aku tanya dia. Leng song mencekal tangan orang, untuk ditarik. Aku mau jadi orang perantara dari kamu, Kera bagaimana aku jadi mempermainkan kau tanyanya tertawa. Titik aku bilang terus terang, kalau kamu berdua benar-benar telah saling menyinta baik lekas-lekas merayakan penikahanmu. Bagaimana kalau itu dilakukan berbareng dengan hari pilihan kami? Nona He bicara tanpa likat lagi. Molek malu berbareng girang. Apakah pernikahanmu dengan Leng Soheng sudah ditetapkan harinya? Ia tanya. Kenapa kamu tidak memberitahukan aku dari siang-siang? Apakah seseorang bukan aku telah memberikannya? Leng Song membaliki. Sekarang aku ingin tahu kepastian kamu. Enso kau berkelakar, kata Molek tersenyum ia lantas menukar panggilan, mana dapat kami berbuat seperti kamu? Leng Soheng sangat merdeka, kalau dia bilang nikah dia boleh lantas nikah. Noa tetawa lebar. Titik baik, baik aku mengerti kamu katanya. Tapi kamu bukankah telah mendapat kecocokan bukankah kamu tinggal menanti soal tanggal bulannya saja? Molek bungkam nyata ia telah umong kelepasan. Ciahun mengisi lihat rumen mendongkol mulutnya sudah bergerak, tetapi dia batal berbicara. Si pemuda melihat itu ia malu hingga mau segera menyingkir diri situ. Selesgi suasana tegang itu tiba-tiba terdengar suara orang berdehem, lalu muncal seorang lain. Molek sudah lantas menoleh. Maka ia melihat toan kui chiang. Molek kata erang si toan ik yo, pria kawin wanita menikan itu keharusan manusia hidup di dalam dunia dari itu jantan ke em malu. Benar apa yang dibilang non he kita sekarang lagi bicara benar-benar bukan lagi berguran. Molek tunduk terhadap orang yang terlebih tua itu yang ia hormati tak dapatlah bicara seperti terhadap tunduk. Kui chiang tidak lantas memberikan penyahutannya ia hanya menanya lengsong Nona sudahkah menanya mereka? Nona he tertawa. Apa yang mereka bicarakan semua telah aku dengar sahutnya mereka sudah cocok satu dengan lain maka itu tak usahlah aku menanyakan lagi. Kui chiang bersenyum koma Molek berkata LEM suheng muda no he e si sudah mengambil ketetapan akan menikah besok berhubung dengan itu kami semua memikir setelah kamu berdua sudah mendapat kecocokan baik kamu pun menikah berbareng molek tunduk pula ini ini katanya sukar ya lantas melirik kepada chi haun muka nona hon merah sampai ke telinganya koma di dalam hal ini aku tidak berkuasa sendiri katanya perlahan ks ichi yang tertawa terbahak kami justru telah menerima pesan ayahmu untuk menjadi orang perantara karanya nona hee menjadi perantara pihak wanita dan aku dari pihak pria kami merangkap menjadi suhu hantem sudah ketahui hati puterinya maka itu ia ingin sekali sebelum molek pergi ke kota raja joyo anaknya ditetapkan terlebih dahulu cia huntun tunduk ia dam saja tapi molek berkata aku berterima kasih untuk kebaikan hati han lope aku pun berterima kasih kepada kau kotio cuma lengsong tertawa cuma apa katanya mustahil kah kau tidak setuju molek jujur ya lantas kata aku cuma khawatir bahwa aku tidak setimpal untuk nonah pada pihaknya tidak ada soal tidak setuju cuma aku bakal pergi menjadi gincian si tak tahu aku kapan aku nanti pulang maka kalau besok kami menikah itu rasanya kurang cepat kuici yang tertawa pula tentang itu kami telah memikirnya kata ia habis menikah lantas suami istri berpisahan itu memang kurang tepat tapi kami mempunjai jalan lain kami pikir dapat kamu bertunangan terlebih dahulu sesudah nanti negara aman baru mau pulang untuk merayakan pernikahan kamu tidakkah ini baik molek mengangguk ciehun berdiam saja maka demikian keputusan diambil semua orang menjadi girang terutama sesudah liong bingkok kena dirampas semua lantas mengatur dan bekerja di sana ada banyak tangan segala apapun disiapkan secara sederhana maka segala galas sudah lantas teratur rapih malam itu orang bersiap selesai maka besoknya upacara nikah dan pertunangan dapat dilangsungkan cain dan lengsong merasa sangat senang mereka menikah sesudah sama-sama sangat menderita cuma satu hal tak memuaskan lengsong itulah tak hadir ibunya bahkan ibu itu belum ketahuan berada di mana dan bagaimana dengan nasibnya dengan tidak hadir lengsoat bu jadi tak dapat memimpin upacara nikah putrinya sebenfarnya lengsong ingin menikah sehabisnya perang tetapi ia pun khawatir nanti terbit perubahan lagi maka di akhirnya ia menyetujui saran toan kuiciang itu pernikahan itu juga kebetulan sekali lam cain telah mendapat tugas pergi ke tongkuan guna mengumpul tentera sukarlah maka ketikanya itu dapat sekalian digunai pergi ke gunung hoa sangguna mencari ibunya lengsong dan hal itu kuiciang dan istrinya bersama yang lainnya suka pergi sekalian ciat molek juga gembira hanya tepat selagi upacara dilangsungkan mendadak di depan matanya berkelebat bayangannya ong yan iei otaknya memikir nona si ong itu ia heran sekali telah bulat minatnya menikah cie hon aneh kenapa ong yan iei berpeta ia lantas mencoba melupai nona si ong itu ia pikir mungkin ingatan itu disebabkan si nona lah musuh yang membunuh ayah angkatnya serta paman pamannya pula si nona pernah menolongnya lam cie in masih mempunyai tugas buat beberapa hari ia perlu berdiam di liang bin oke tidak demikian dengan molek di hari kedua dia sudah mesti berangkat ke tian an maka itu pesta berjalan ramai hanya selewatan saja sin nian hiong semua ngantar sampai di mulute bembah han chie hun menuntun kudanya cin siang supaya kuda oe y pia ma itu sekalian dikembalikan pada pemiliknya kata sinona kau pakai kuda ini supaya kau dapat tiba lebih cepat di kota raja kau sekalian membayarnya pulang pada cin siang koma chie in dan kui chi yang kenal baik orang si chi itu mereka mengirim tab untuk disampaikan kepada sahabat itu chie in menasehati supaya di depan raja molek berlaku tahu diri dan dimana perlu dapat dia meminta petunjuknya chien sian dan ut ta pak di lain pihak menghadapi u bun tong dia harus waspada mesti dia bisa menjaga diri chie hun menghampirkan tunangan itu melihat demikian semua orang tahu diri semua lantas mundur dengan begitu si nona sendirian dapat mengantar lebih jauh bisa dimengarti kemas gulan sepasang tunangan baru itu banyak yang mereka hendak katakan akan tetapi aneh sekian lama mereka sama-sama bungkam adik hun ada pesan apalagi dari kau tanya molek setibanya di mulut jalanan chie hun mengawasi sinar matanya sayu molek katanya perlahan segera kau bakai sendirian saja karena itu haruslah kau menjaga diri selamanya harus berhati-hati pemula itu tertawa aku bukan lagi bocah cilik katanya tentu saja dapat aku menjaga diriku tak usah kau kuatkan apa-apa biarkan melainkan mengenai dirimu sendiri buat segala urusan lainnya pun kau harus berhati-hati pesan aulasi kekasip tidak dapat aku omong banyak kau sendiri seorang cerdas u gitu sudah cukup asal setiap saat kau ingat bahwa di sini masih ada aku hati molek bercekat ia tahu artinya pesan itu nyata hati chie hun masih tak senang kau jangan khawatir kata ia sambil memegang keras tangan si nona di dalam batiku cuma ada kau satu orang dalam hal yang lainnya cuma satu yang aku pikirkan nonahan menatap apakah itu tanyanya itulah tugas mencari balas untuk ayah angkatku chie hun menghala napas lega baik kau berangkat lah katanya tak peduli berapa lama perang berlanjut aku pasri menantikan kembalimu molek lompat naik atas kudanya kau jaga dirimu baik-baik kata ia yang terus mengulapkan cambuknya membuat kudanya membuka tindakan lebar ke aka ia menoleh tubuhnya chie hun nampak samar-samar lalu lenyap akan tetapi di lain pihak kembali ia membayangi wajah ong yan ietitik di sepanjang jalan ini molek senantiasa menyingkirkan dari tempat-tempat di mana ada tentara pemerontak berkat kerasnya kuda wye piaw malari di dalam tempo beberapa hari ia sudah mendekati kota tongkuan dengan begitu ia tiba lebih cepat daripada rencananya setibanya di kota ini ia lantas menghadapi soal sulit itulah sebab tongkuan sudah terjatuh dalam tangan anloksania berada di pesisir sungai hong ha oh ia hendak pergi ke tiangan kota tongkuan mesti dilewati atau ia mesti membuang tempo pergi ke lain tempat penyeberangan di saat kacau seperti itu orang pun sulit mendapatkan perahu retan tukang tukang perahu di penyeberangan hang ha oh itu sudah mengungsi ke lain tempat maka di tepian di tengah sungai tak nampak sebuah perahu juga dengan terpaksa molek menjalankan kodanya di sepanjang tepian am mengharap mendapatkan sebuah perahu sesudah setengah jam lebih tiba-tiba hatinya menjadi legat di tepian di bawah pohon yang liu ia segera menghampirkan dari dalam kendaraan air itu muncul seorang laki-laki tak menanti molek berkata padanya ia sudah mendahului lebih dahulu ia menggoyangi tangan berulang-ulang ia kata tak mau aku hidup di ujung golok tak mau aku mengerjakan pula pekerjaanku ini tuan silahkan kau mencari lain perahu molek mengeluarkan sepotong emak sekarang ini kemana kau mau suruh aku mencari perahu kata ia kau bawa aku menyeberang uang emas ini untukmu tanda seru matanya tukang perahu itu bersinar ia berdiam kelihatannya ia berpikir titik baiklah sahutnya kemudian burung mati karena makanan manusia mati karena uang dengan memandang uang emasmu ini suka aku pertaruhkan jiwaku untuk menyeberangkan kau apakah kau hendak membawa sekalian kudamu kuda ini pengganti kakiku pasti aku mesti bawahnya berang sahut molek yang terus menuntun kudanya untuk dibawa naik ke perahu syukur masih ada tempat buat binatang itu si tukang perahu menepuk bunggung kuda itu kuda uyep yaum meringkik terus kaki belakangnya berjing krak untuk menendang syukur molek sebat dan mencegah dengan cepat kuda ini keras hatinya kata si tukang perahu dialah seekor kuda jempolan apakah kau pandai melihat kuda molek tanya sudah banyak kuda isen diseberangkan di sini belum pernah aku melihat yang sebagus ini kata tukang perahu itu yang lementara itu sudah melepaskan tambatan dadungnya maka di lain saat kendaraan air itu sudah mulai dikayuh inilah yang pertama kali molek berlayar di sungai hang hao ia melihat bagaimana air keruh bergelombang di kejauhan air seperti menempel dengan langit ia menjadi kagum hingga tanpa merasa ia bersyur menyaring koma tuan tanya si tukang retan sekarang ini lagi terbit bahaya perang mengapa tuan membuat perjalanan bahkan tuan berjalan seorang diri kenapa tuan membahayakan diri dengan menyeberangi sungai hang hao ini molek mengawasi ia melihat orang sangat memperhatikan kudanya ia kata di dalam hati jikalau kau main gila kau harus tahu rasa ia menjawab secara terus terang akulah seorang prajurit dari pasukan tentara negeri tetapi aku terpisah dari induk pasukanku sekarang aku lagi berjalan pulang kenapa apakah kau takut oh begitu kata tukang perahu itu sungguh taijin setia kepada negara taijin harus dipuji sekarang aku ketahui taijin siapa jangan kata yang aku sudah diberikan uang emas walaupun tidak pasti akan atu tolong seberangi taijin apostrof molek bercuriga ia melihat orang wajar sekali pikirnya di tepian ini cuma ada dia seorang diri bersama kendaraannya ini tadipun dia agak jari menyeberangi atu setelah mendapat uang ia menjadi tabah sekarang ia jadi begini berani satu di dalam dua dia kemaru uang atau dia mengandung suatu maksud diam pemuda ini merogoh sepotong uang tembaga untuk digenggam sedikit saja orang bergerak hendak ia menghajarnya dengan uang itu tukang perahu itu pandai mengayuh perahunya itu dapat laju dengan pesat sekali di waktu maghrib tibalah mereka diseberang silahkan mendarat taijin berkata dia taijin sudah memberi lebih tak usahlah taijin menambahkan kata-kata itu dapat diartikan bahwa dia telah ketahui di tangan si pemuda ada tergenggam uang muka molek merah sendiri nfa ia pikir mungkin kap dia orang keng juga kalau benar aku salah maka aku bercuriga berlebihan di dalam hari-hari biasa pasti molek suka mengajak orang bicara terlebih jauh sekarang ini ia mementingkan perjalanannya maka itu habis mengucap terima kasih ia lantas berangkat ia maih mendengar tukang perahu itu memuji kagum titik sungguh seekor kuda jempolan menggunai saat gelap dari seng sore molek berjalan mutar mengitari kota tongkuan untuk melintasinya dengan begitu tibalah ia dalam warah yang di keasai tentera negeri di sini ia berhenti juna melewati sark kero uten brosnya pagi-pagi ia setah berjalan pula ketika sore mendatangi ia tiba di hoaim gunung hoasio terletak di selatan kota hoaim setibanya di kecamatan itu molek ingat akan reticana ayal nrace elu yang mau pergi ke gulung itu guna mencari dan menolongi orang jalah ibunya leng sook ingat hal itu ia ingat juga halnya sendiri ia tiba dua hari lewey cepat dari selayaknya jarak diantara hoaim dan tiang andua raptus li lebih dengan renenua gang kudanya yang jempolan ini kalau besok pagi ia berangkat ia bisa mencapai di kota raja dalam tempo setengah harian yaitu lewat tengah melakukan penyelidikan lalu ia bersangsi maka ia pikirkan pula niatnya itu sesudah memikir masak-masak ia membatalkannya ia memikir sebaliknya yalah ia bersendirian saja apabila ia gagal bukankah ia menggagalkan juga urusan besar ia mesti pergi kepada raja yang harus dilindunginya malam itu moleksi negah dalam sebuah hotel di dalam kota mendekati fajar mendadak ia kuda ia kanali suara yep yau mayang nyaring sekali ia kaget maka ia lari keluar dari kamarnya terus pergi ke istalia menyalakan api ia melihat kudanya tidak kurang suatu apa ia berlaku teliti ia memeriksa tanah di situ dan sekitarnya ia tidak melihat apa kaki ia menjadi haran nampaknya tidak ada pencuri kuda tetapi kenapa binatang ini meringkik keras berpikir di sebelah timur sudah mulai berbayang cahaya patih melibat itu hati molek menjadi lega ia tidak memikir buat membuat penyelidikannya lebih jauh kudanya ada dan selamat maka ia lantas berkemas dan menaiki kudanya itu guna melanjuti perjalanannya baru jalan seuntayan tiba-tiba molek menjadi heran kudanya memperlihatkan tanda-tanda luar biasa kuda ita mengorong kecapaian jalannya makin lama makin perlahan ia menghentikannya ia lompit turun guna memeriksa kedua matanya kuda ita juga tak bersinar lagi mulutnya mengeluarkan nilar putih berbuih lalu kuda itu menggoyang-goyang kepalanya dan meringkik perlahan searanya menyedihkan heran kuda ini gagah tadi malam dia makan banyak kenapa sekarang baru jalan 10 li lebih dia jadi begini kenapa dia jadi kecapaian dan tidak kuat jalan mungkinkah dia sakit mendadak selagi bingung itu anak muda ini melihat seorang jalan mendata agi dari arah depan tiba di depan dia orang itu menghentikan tindakannya sayang sayang kata dia seorang diri setelah dia mengawasi kuda yip yaum molek lihat orang muda bertubuh jangkung romannya bukan seperti orang kebanyakan anehnya ia seperti pernah melihat orang ini hanya ia lupa di mana mereka pernah bertemu titik maaf tuan ia menyapa sambil memberi hormat titik dapatkah aku mengetahui si dan nama tuan mengatakan sayang tuju aku tian guan siu menyahut pemuda itu aku menyayangi kuda kau tuan kenapakah molek tanya koma kuda tuan ini mestinya kuda jempolan sayang dia dapat sakit aku kuatir kuda ini tak dapat hidup melewati hari ini sahut orang itu molek heran titik tuan katanya kalau taan bisa lihat kuda ini sakit tentu tuan mengetahui juga care pengobatannya apakah tuan dapat menolong aku kalau tuan dapat menolong tidak nanti aku lupakan kebaikan kau ini mata orang ganda itu terbalik dia agak kurang tenang tuan kau memandang terlalu rendah padaku katanya koma kalau tuan bicara pula dari hal kebaikan akan aku segera mengangkat kaki dari sini para smolek merah maaf tuan kata ia seraya memberi hormat aku tidak sangka tuan seorang cagah baiklah sekarang dengan melihat kuda ini kuda jemholan aku minta tuan suka tolong mengobatinya Tian Goansu tertawa nah begitu baru benar katanya AKM tidak kenal apa yang dinamakan orang gagah aku hanya sangat menggemari kuda jempolan sebenarnya tak suka aku melibat kuda ini mati habis berkata begitu ia mendekati kuda ia merabah tubuhnya dan memasang telinga di perutnya guna mendengari dua kali kuda itu meringkik keras meski dia lemas dia mengangkat kakinya menjentil orang tidak dikenal ini komahus jangan kata molek pada kudanya tuh orang lagi memeriksa untuk mengobati kau kenapa kau galak tidak keruan kuda itu entah karena mendengar kata atau karena tenaganya sudah habis lantas berdiam dia tidak menendang pula dia lantas mendekam membiarkan orang memeriksanya koma berat sekali sabitnya kuda ini kata Goansu kemudian alisnya berkerut AKN sangsi dapat mengobati atau tidak tetapi nanti aku coba ia lantas mengeluarkan sebatang jarum dalam mana ada barang cairnya warna hijau ia lantas menyuntik perut kuda itu ia menahan jarum itu beberapa detik ketika ia mencabutnya ia membarengi menepuk kuda seraya berseru kau bangunlah aneh obat itu sangat manjur kuda itu meringkik terus dia berjingkrak bangun tapi terhadap Tian Goansu dan nampak Jerry berbareng gusar dia mundur keempat kakinya lantas menoker-noker hingga pasir dan debu perhamburan koma saudara kau pandai sekali ia memuji tidak dapat aku membalas budi maka itu aku cuma dapat mengucap terima kasih terima kasih saudara masih terlalu siang kalau sekarang kau mengaturkan terima kasihmu kata orang setian itu kalau tetap kau menunggang kuda ini kalau setelah berjalan 10 li lebih kuda ini tidak kumat penyakitnya itu tandanya dia sudah sembuh benar tapi andai kata dia sakit lagi lekaslah kau kembali akan aku nantikan kau di sini aku dayakan menolongnya pula molek melihat kudanya sudah segar sekali dia sudah sembuh seperti biasa katanya aku rasa sakitnya tak berakal kambuh ia memberi hormat ia mengucap terima kasih lantas ia lompat naik atas kudanya itu yang terus ia kasih layih ketika ia menoleh ia melihat orang lagi berdiri mengawasi padanya baru lari 10 li lebih mendadak molek menjadi kaget lagi untuk kerannya ia mendapatkan OEY piauma berjalan lambat napasnya mengorong mulutnya mengeluarkan liar berbusah seperti tadi ia menjadi bingung karena ia percaya si anak muda dengan terpaksa ia turun dari kudanya ia tuntun binatang itu berjalan balik belum sampai di tempat tadi Goan Sidf sudah terlihat berlari-lari mendatangi benar-benar kuda itu kambuh katanya syukur aku belum pergi molek menyahuti akan tetapi ia menjadi haran koma kalau dia tahu kekuatan kuda cuma buat belasan li mengapa dia suruh aku mencoba juga menunggangnya demikian pikirnya mungkinkah karena dia kuaur aku menyangsikannya dia sengaja menguji aku untuk menguji aku untuk membuat aku tunduk akan kepandainya apostrof memikir memikir demikian anak muda ini menjadi curiga tapi ialah seorang kengow yang berpengalaman meski ia masih muda ia dapat menggunai otak tak mau ia memberi kenyataan apa-apa di lain pihak tak mau ia meninggalkan kudanya itu tak peduli apa juga biarlah aku menaruh kepercayaan padanya pikir pula maka ia bawa kudanya ke depan pemuda tidak dikenal itu ia berkata saudara benar katamu tadi kuda ini tak sanggup jalan lebih auh daripada sepuluh li lebih aku minta sukalah saudara menolong jiwanya sekarang ini sakitnya kuda ini bukan lagi aku yang dapat mensobatinya berkata Tian Goan Siu tapi aku mempunyai guru yang kepandainya sepuluh lipat lebih lihai daripada aku ah aku masih belum menanya si dan nama mulia dari kau saudara tiat molek memberitahukan namanya namayar palsu saudara tiat berkata Goan Siu kemudian jikalau kau tidak mempunyai urusan yang terlalu penting silahkan kau tuntun kudamu ini turut aku menemui guruku maukah kau molek perlu lekas pergi ketianan di lain pihak ia menyayangi kudanya itu aku telah mempunyai kelebihan tempo dua hari mungkin tak apa-apa bila aku terlambat satu atau dua hari pikirnya tanpa kuda bagaimana sesampainya di tiangan aku mesti bicara dengan Cinsyang masih ia bersangsi ia berpikir pula orang ini mencurigai kita tidak kenal satu dengan lain mustahil kah dia mau mencelakai aku taruh kata benar dia berniat jahat apakah aku mesti takut terhadapnya kalau aku tidak turut mesti kuda ini mati dari itu baiklah aku ikut dia untuk sekalian menguji hati lantas ia mengambil kepastian ia berkata syukur jikalau gurumu dapat menolong kudaku ini nah baiklah mari 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 turut kau go an syukur memberikan pula satu kali inyeksi yang memikin kuda itu menjadi sedikit lebih segar hanya aneh kuda itu seperti juri terhadap tabib kuda itu dia saban saban meringkik tak seperti biasanya mereka lantas berangkat selang sekian lama molek merasa heran komat apakah gurumu tinggal di dalam gunung hoasan jat tanya benar go an syukur menyaut guruku jemuh dengan umum ia tinggal menyendiri di dalam gunung mi sudah 10 tahun lebih mengawasi gunung hoasan molek lantas ingat si gak sing leong hong hush si naga sakit dari hoasan lantas dia ingat bisiknya ong yan ia kepada lem c mungkinkah benar ibunya leng song berada di dalam gunung itu karenanya ia rada bersangsi hingga ia merandak guruku itu membangun gubuk di dalam lembah go an si kata karena itu tak usah kita mendaki gunung molek berpikir pula keterangan dia ini cocok dengan keterangannya yan ia nona itu menyebut jurang toan hong di kaki puncak lian hok ahen bukankah jurang itu lembah juga sambil terus menuntun kudanya pemuda ini berjalan mengikuti orang syetian itu mereka mulai memasuki lembah yang terapit dua buah puncak hingga meskipun di siang hari dan matahari bersinar merah di dalam lembah tidak ada sinar terang dan hawanya pun lembab tak lama molek sudah mendapat lihat sebuah rumah berdiri di tepian tanjakan temboknya merah gentingnya hijau di bagian depannya ada kebun bunga di situ seorang nona mirip budak tengah mengurus cabang-cabang bunga ketika nona dia menanya koma oh siowya sudah pulang adakah ini tabib yang diundang koma ah sungguh tidak tahu aturan kata goansiu di depan tetamu yang terhormat kau membuat berisik tidak keruan buat apa kau uslan lekas tuntun kuda ini ke kandang dan kasih makan baik-baik kau mengerti tidak melihat dan mendengar semua itu kecurigaannya molek menjadi bertambah katanya di dalam hati menurut budak Tian goansiu ini tuan muda dari rumah ini maka itu orang di dalam rumah itu mesti ayahnya kenapa tadi dia menyebut gurunya mungkinkah gurunya ialah ayahnya sudah umum bahwa ayah mewariskan kepandainya kepala seng anak tetapi tak umum akan menyebut ayah sebagai guru pula aneh goansiu mau mengundang tabib karena ia justru diajak untuk mengobati kudanya 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 kudanya